jumpa lagi dengan saya gue 38 vlog malam hari ini ceritanya kita lagi nyobain kenal pot rcb yang tak ganti gasbul pakai apa ya pencuci panci sepet panci yang bentuknya jerabut jerabut nah ini habis hujannya dan jalannya lumayan jelek kita coba tak gas tipis-tipis mumpung agak sepit di jalanan ini ah suaranya lembut suaranya enggak kasar ya enggak ngeblur kayak tadinya dan tenaganya eh lumayan ngisi juga sih lumayan ngisi jadi jika digas dia lembut ya kalau yang tadinya itu kan digas tar gitu kalau ini lembut aku belok kiri ajalah jalannya soalnya depan agak jelek jadi suaranya kalau digas eh gitu doang tapi kalau yang tadinya digas itu gitu ya dia agak jeber di putaran tinggi ya tapi kalau untuk putaran rendah dia lembut kalau ini lembutnya datar ya dari bawah atas sama aja ya gitu doang dia enggak terlalu kasar ya jadi ngerti suaranya nah ini kita belok sini aja lah nah sembari mau isi BBM ya setiap bikin vlog nih saya pasti sambil isi BBM lah isi BBM sembari bikin video-video vlog singkat lah oke kita kasih send kiri nah kan suaranya kalau untuk tenaga enggak enggak ada perubahan yang signifikatnya enggak koyok dua tak ya kalau kedua-dua tak kerasa ya bedanya Oke kita isi BBM dulu eh 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 selesai sudah isi BBM dan waktunya pulang jadi ini impression saya setelah kemarin tak bikin lubang ya tak tambahin lubang di bagian slinsernya slinsernya itu jelek banget ya kerempeng goeng pewet-pewet tak borin itu mecetot-mecetot seharusnya masih streaming yang memang khusus ya enggak kayak ini ini kayaknya sih bekas kayak dipahat-pahat gitu ya tapi is oke harga-harga bawa rupo yo dan itu pun yang dipahat cuman bagian atas doang bagian bawah nggak dipahat jadi suaranya untuk atasannya terlalu ngeblar terlalu keras kalau ini setelah tak lubang-lubangin lagi semakin adem ya kalau untuk gas-gasannya ya kalau untuk tenaga nggak ada yang berubah karena ini kenal post standar racing dan kondisi motor saya memang bener pure standar hanya penggantian piston saja oversize 50 ya oversize 50 kemudian pakai punya vario 110 ya jadi nggak ada beda ya cuman sedikit jenong aja kemudian pakai karbu P24 brand Scarlett jenong aja ya tetap cuman itu aja ya amang ngepik-ngepik lolor lah ya wajar lah kalau spek kayak gini untuk standar racing udah cukup lumayan untuk dipakai harian udah enak untuk dipakai di ganggang sempit kenal portnya sekarang sudah enak ya nggak kayak tadinya kalau tadinya kan ya bisa Bikin tetangga teriak-teriak Kalau ini enggak Ini adem ayam Adem ayam aja Jadi mau pakai di perkotaan Atau ganggang sempit Kalau udah dirubah kayak saya ini Ya enak lah pokoknya Enggak rawan dibandem Ini Kalau teman-teman Mau sarangannya dibikin rapat kayak gini Mungkin hampir sama persis Kayak kenalpot-kenalpot Standar racing Brand-brand AHM ya Kalau enggak salah ya Brand-brand AHM itu kalau lubangnya rapat Suaranya Bawahan atasan semua sama-sama adem Enggak terlalu ngeblar ya Jadi adem ayam kayak yang sekarang ini ya Atau Buatannya siapa itu SKR itu ya SKR Racing Egghouse itu juga kayak gitu ya Identik dengan suara ademnya Tapi Bahan yang dipakai berkualitas Tidak seperti punya saya ini Bahannya Ecek-ecek doom Yang penting Kenalpot Standar racing Setelah Beli BBM Perjalanan pulang Berarti Saya sudahin aja ya video vlog Malam hari ini Jajal kenalpot Jajal kenalpot RCB KW-nya Yang sudah Memakai gas bull Dari pembersih panci Dan Penambahan lubang-lubang Di slinter Egghouse-nya Semoga Teman-teman Terhibur Dan memberikan Sedikit manfaat Apa yang saya Jelaskan Ini tadi Kalau ada manfaatnya sih Ya guys Gitu aja Terima kasih yang sudah mau nonton Dan Goodbye Bye